Alihukum pidana Muhammad Arief Setiawan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dihadirkan oleh penasihat Kuat Ma'ruf menjelaskan mengenai konsekuensi splitsing atau pemisahan berkas perkara pidana, yakni alat bukti persidangan lain tidak bisa digunakan sebagai alat bukti pada persidangan yang berbeda. Terkait dengan sekarang pemisahan perkara atau splitsing bahwa apakah fakta hukum dalam persidangan terdakwa lain itu bisa dijadikan bukti pada persidangan yang lainnya? Bagaimana menurut pendapat ahli? Kalau menurut ahli konsekuensi dari perkara diperiksa secara splitsing itu sebenarnya terjadinya splitsing itu kan karena ada salah satunya adalah kebutuhan untuk mendapatkan pembuktian yang dipermudah terutama berkaitan dengan saksi sehingga para pelaku itu bisa menjadi saksi dari perkara yang di splitsing meskipun di dalam KUHAB sebenarnya itu kan harus juga dengan persetujuan para saksi dan tersangkanya itu karena kalau tidak ada persetujuan kan berarti tidak bisa diperiksa karena sesama sebagai pelaku kan tidak bisa menjadi saksi tapi kalau tidak ada keberatan kan dia bisa menjadi saksi maka disitulah kemudian salah satu alasan untuk splitsing konsekuensinya dari masing-masing perkara itu ya ada konsekuensi pembuktian yang harus dilakukan sesuai dengan perkara yang dihadapi masing-masing dengan demikian masing-masing dari perkara itu harus dibuktikan tidak boleh menggunakan alat bukti dari perkara yang lain terima kasih telah menonton! selamat menikmati